Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo dan Kasat Lantas Polres Bau-Bau Ibtu Jajat Sudrajat dicopot dari jabatan. Pencopotan ini terkait dengan isu perselingkuhan istri AKBP Erwin Pratomo dengan Kasat Lantas Polres Bau-Bau Ibtu Jajat Sudrajat padahal AKBP Erwin Pratomo baru menjabat sebagai Kapolres Bau-Bau pada tanggal 6 Januari tahun 2022. Pencopotan AKBP Erwin Pratomo sebagai Kapolres Bau-Bau diketahui berdasarkan surat perintah SPRIN. Kapolda Sultra Irjen Poltegu Pristiwanto nomor SPRIN 1406, XKEP, 2 per 2022 tertanggal 31 Oktober tahun 2022 lalu. AKBP Erwin dibebas tugaskan hanya beberapa hari berselang setelah pencopotan Kepala Satuan Lalu Lintas atau Kasat Lantas Polres Bau-Bau Ibtu Jajat Sudrajat. Istri AKBP Erwin yakni Tari Erwin Pratomo juga dicopot sebagai Ketua Bayangkari Cabang Bau-Bau dan Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari, YKB. Diduga pencopotan jabatan ini karena ada isu perselingkuhan antara istri AKBP Erwin dengan Ibtu Jajat Sudrajat. Atas beredarnya isu ini, petinggi kepolisian daerah Sulawesi Tenggara tak mau banyak berkomentar. Wakil kepolisian daerah Sultra Brikjen Polwaris Agono mengungkapkan jika belum ada konfirmasi terkait isu perselingkuhan ini. Sementara itu, Kabit Propang Polda Sultra Kombes Prianto Teguh Nugroho menjelaskan terkait pencopotan jabatan ketiganya. Menurutnya hal ini perlu dilakukan untuk mempermudah pemeriksaan. Mereka yang dicopot jabatannya untuk sementara akan ditarik ke Polda Sulawesi Utara. Muncul dugaan perselingkuhan ini karena istri AKBP Erwin Pratomo dan Ibtu Jajat Sudrajat ketahuan check-in di salah satu hotel di kota Kendari. Atas kejadian ini Ibtu Jajat Sudrajat langsung diamankan oleh petugas E-Propam Polda Sultra. Hingga saat ini ketiganya belum mendapatkan sanksi atau kode etik. Kombes Prianto menjelaskan jika saat ini masih melakukan klarifikasi terkait isu perselingkuhan ini. Ia mengungkapkan jika isu perselingkuhan masih di dalam E-Propam. Mereka sudah diperiksa oleh Propam Polda Sultra namun hasil pemeriksaan belum bisa diungkapkan.